Assalamualaikum Wr Wb Halo para penggemar sinetron midada di surgamu Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai ulasan dan juga prediksi alu cerita sinetron midada di surgamu Yang pasti akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Ya seperti yang kita ketahui bahwa informasi mengenai saudara dari Dennis Atau bisa dikatakan orang yang sudah dekat dengan keluarga Andrew dan juga Dennis tersebut Yakni Angel pemain baru dalam sinetron mida dari surgamu Ternyata Angel juga pernah menaruh hati kepada Dennis Dimana Dennis adalah cinta pertama Angel Dulunya memang Flora cinta pertama Dennis Dan ya Angel bukan cinta pertama Dennis Namun Dennis lah yang menjadi cinta pertama Angel Pasti apun Daniel benar-benar sangat kaget Setelah mengetahui bahwa ternyata Dennis sudah menikah dengan perempuan lain Yaitu karena memang pernikahan antara Dennis dengan Sakina dilakukan secara sederhana ya kawan-kawan Bahkan lakukannya pun secara mendadak Dan hal yang wajar jika memang Angel ini tidak mengetahui akan pernikahannya tersebut Karena sebelumnya Angel baru saja pergi dari luar negeri dan datang langsung ke rumah keluarga Dennis Disambut oleh sangat hangat oleh keluarga Dennis ya kawan-kawan Disambut hangat oleh keluarga Dennis Yang mana dasarnya itu semua benar-benar membuat Angel pun tidak dendam sama sekali Justru melihat Dennis bahagia dengan istrinya Nyatanya Angel pun juga ikut bahagia ya kawan-kawan Dilihat-lihat memang Angel ini akan menjadi pemeran yang baik dan juga mengemaskan Lantas apa yang akan dilakukan oleh Angel kali ini Apakah ia akan benar-benar menjadi pihak dari Sakina Akan menjadi sahabat teman dari Sakina Dan membantu Sakina dalam keadaan apapun Karena bisa jadi memang Apa yang dilakukan oleh Angel Kedatangan Angel memberikan dampak yang positif Mudah-mudahan saja Karena bagaimanapun juga Kedatangan Angel Dalam sinetron mida dari surgamu Menimbulkan pro dan juga kontra ya kawan-kawan Mudah-mudahan saja Sakina pun benar-benar memiliki teman Karena ia memiliki saudara pun seperti Namira Nyatanya Namira menjadi musuh terbesar bagi keluarga Sakina sendiri Bagi rumah tangga Sakina sendiri Meskipun Sakina tidak pernah Yang membalasnya Namun pada dasarnya Namira selalu berencana buruk Terhadap rumah tangga Sakina Nah sebelum melihat video Alangkah baiknya klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah Mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua Untuk menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Ya seperti yang terlihat dalam foto tersebut Ketika Dennis Besalaman dengan Sakina Dimana Sakina yang berkomitan kepada Dennis Dimana Sakina yang akan pergi Tanpa diantara dengan Dennis Saat itu Angel pun berada di sekitar mereka berdua Terlihat Ya terlihat banget Sangat bahagia ketika Dennis dan juga Sakina Namun di sisi lain Angel pun merasakan hal yang sama Dimana saat itu Angel masih pun gemas sendiri ya kawan-kawan Melihat Dennis bersama dengan Sakina Benar-benar hidup bahagia Dan yang pastinya ketika nanti Sakina bersama dengan Dennis Yang sudah memulai semuanya dari awal Nyatanya memang keluarga dari Sakina yakni Pak Haidar Benar-benar memberikan sebuah kesempatan bagi Dennis Untuk memperbaiki sebuah kesalahannya Dan yang pastinya janji yang diberikan atau dipegang oleh Pak Haidar Harus benar-benar Dennis lakukan ya kawan-kawan Karena janji yang diberikan oleh Dennis kepada Pak Haidar Adalah janji yang cukup berat cukup besar Karena di sisi lain ketika Sakina bersama dengan Dennis Yang sudah Dia mempercayakan semuanya Sudah benar-benar ingin menjalankan kehidupan rumah tangganya Tanpa mengulangi kesalahan yang sama Adalah keputusan yang sangat tepat Doa-doa Sakina akhirnya terjawab Doa-doa Sakina akhirnya terkabulkan Dimana sebelum 30 hari Justru Sakina sudah berhasil mengambil hati dari Dennis Yakni suaminya sendiri Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi terbaru Mengenai ulasan dan juga prediksi alu cerita sinetron Bidadari surgamu Terima kasih yang sudah bergabung Dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai Dan bagi yang belum menonton subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih dan mohon maaf Bila kata desalan kata Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya